Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas tentang peri kita buka di Dragones mobile klasik ini masih ada empat jenis peri yang pertama itu Iona yang kedua itu yang kedua itu unicorn yang ketiga lupinat yang keempat holy little di setiap peri ini memiliki efek yang berbeda-beda dan untuk mengaktifkan efeknya itu kita harus mengatur peri yang kita ingin aktifkan efeknya menjadi kapten jadi contoh kita aktifkan efeknya unicorn kita atur dia sebagai ketua tim otomatis efek unicorn akan aktif di setiap peri ini juga memiliki bonus atrib dan bonus equip tapi sebelum kita membahas itu kita bahas tentang skill peri terlebih dahulu kita bahas dari Iona Iona terlebih dahulu Iona ini memiliki skill seperti di deskripsi ini dan efek saat ini itu meningkatkan attack 25% ini kumulatif jadi intinya ini dari empat efek ini ini tuh lebih keburs keburs cocoknya itu digunakan untuk damage full damage karena skill Iona ini ada yang mengurangi cooldown skill dan itu lumayan besar sekitar 20% 20% dan efek burstnya itu sangat tinggi juga dan ini menambahkan kecepatan attack juga jadi attack speed ini lebih ke untuk DPS lah tapi untuk full damage oke lanjut kita ke lubinard lubinard ini skillnya itu semi dev lah disini itu ada efek attack sama seperti tadi tetapi yang lubinard ini bedanya itu ini bisa meningkatkan critical critical strike atau critical biasa lah bukan critical damage ya tapi critical strike dan ini memiliki efek khusus mungkin ini lebih tepatnya dibake yaitu buat hero hero DPS di saat kekurangan support dan ini juga memiliki salah satu efek yang sangat bagus yaitu seperti life save nya warrior jadi di saat darah di bawah 10% maka kemungkinan tidak mati lah itu istilahnya atau enggak tidak mati itu tadi sampai beberapa detik ada kemungkinannya itu dan ini kan ada kombo mencapai 30 dan 50 kali lipat attacknya meningkat dan critical strike oke lanjut ke unicorn unicorn ini cocok untuk hero support ini itu lebih ke dev misalnya DPS memakai ini itu juga worth it jika tidak ada support di party tersebut karena ini itu rata-rata itu menambahkan darah untuk heal hp lah meskipun efek attacknya tidak seperti atau sekuat lubinat sama iona ini juga memiliki efek yang lumayan menarik tetapi ini cocoknya itu untuk purify jadi seandainya kalian terkena skill boss ini untuk menghilangkan buff jadi ini cocok buat untuk dev jika tidak ada support atau kekurangan support ini ketiga pri ini itu masih kalah dengan satu pri ini yang namanya holy little angel ini ini efeknya sangat komplit ini seperti lubinat sama unicorn itu itu jadi satu jadi di skill ini ini juga ada life save nya terus ada purify nya dan ada hp sama attack nya jadi yang sangat cocok dipakai untuk kali ini itu ya lebih ke holy little angel cuman kalau pengen full DPS itu lebih ke iona sekarang kita lanjut ke gear free cara membuatnya itu kalian tekan tombol membuat nah kalian pilih keluar page apa file jika di setiap reset setiap hari itu kita mendapatkan 2000 stove fire yang berada di bawah ini 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 kita bisa menggunakan berarti sampai 5 kali soalnya dibutuhkan itu 400 berarti 400 kali 5 itu 2000 disini saya sudah mempunyai 3 1 set unique gear eh 2 set unique gear dan 2 set unique epic dan disini kita belum mendapatkan 1 unique lagi mungkin dari keluar kita klik salah satu itemnya setelah itu kita pilih harus kita harus menggunakan bahan konsumsi dan kita pilih kalau saya memilih yang bahan ini sampai ada tanda minusnya di atas seperti ini yang warna merah dan yang dibutuhkan ini sampai 400 setelah itu kalian klik buat mungkin seperti itu sampai stop firenya habis setelah itu kita pasang kesini sesuai gear yang kalian inginkan klik pakai disini itu yang terpenting itu bukan soalnya misalnya epic rar kalau dipakai seperti ini maka ini akan terjadi bentar ini ini kalau dibuat seperti ini ini kita tidak mendapatkan efek set jadi rugi daripada seperti ini kalau yang rar itu rar semua kalau yang rar semua kalau yang epic epic semua kalau yang unique unique semua jadi jangan unique epic dipecah-pecah mending kita mendapatkan efek setnya soalnya efek set itu lebih besar dan ini atribut dasar pri itu plus 30% dan 45% maksudnya itu atribut dasar itu yang dibawah ini otomatis dia akan mendapatkan 45% dari physical attack 12.000 seperti itu efek dari ini dan untuk mendapatkan keempat pri ini kita bisa membelinya di toko ini mengumpulkan bahan dan menganggilnya oke kita coba mungkin sampai mendapatkan bahan yang lecim mungkin di skip ya ntar wah dapetnya nggak ada yang bagus ya wah dapetnya nggak ada yang bagus ya tangannya jelek ini 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 adalah hadiahnya ntar satu lagi lah nah ini kita dapat pre soul ini digunakan untuk menukarkan pre legend tadi ntar oke kita kembali dulu kita buka coba di tas nah ini ini untuk menukarkan ke pre legend tadi kita klik memakai atau di toko pri ntar kita klik mal terus toko toko pri di pojok kanan bawah sendiri ini ini untuk menukarkan itu butuh 1500 pre soul 1500 ini 1800 sementara holy little itu berasal dari blessing disini nggak ada soalnya sudah kelewat eventnya oke mungkin untuk pembahasan pri cuma sampai disitu tetapi sekali lagi saya ingatkan jadi pri pri ini digunakan sesuai kebutuhan yang teman-teman inginkan untuk karakter kalian jadi sesuai partinya juga kalau pengen dev semi attack atau dev dps itu ya holy little ini sangat worth it kalau pengen full dps ya iona ini kalau pengen support full support itu lebih ke unicorn kalau pengen amannya itu ya lubinart ini ini itu sebenarnya unicorn lubinart itu sudah jadi satu ke holy little ini jadi cuman pilihannya itu holy little sama iona tapi misal tidak mempunyai holy little kita bisa pakai unicorn lubinart dan iona unicorn ini untuk dev lubinart untuk semi dps dan iona itu untuk full dps dan iona itu untuk full dps lanjut tentang pembahasan untuk lock boss ya mungkin di gulit boss ini gak apa-apa kita coba aja mungkin di pengaturan itu yang perlu itu cuman ini auto target lock dan saat lock boss mengaktifkan mode solo mungkin cuman ini tetapi dan aktifkan skill auto mencari target tapi kita juga bisa agar ini loh liatin skillnya itu akan lari-lari gini kita klik gambar icon di dekat nama boss tyrant lizard dragon otomatis ini akan ngelock ke boss akan ngelock ke boss jadi misal ini itu otomatis jadi asal kalian arahkan ke boss itu sudah otomatis mungkin sekian video dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf dan mungkin jika ada pertanyaan kalian bisa mengirimkan di kolom komentar jika bisa saya jawab ya saya jawab jika tidak bisa mungkin saya tanyakan kepada yang lebih ahli dan dari video ini mungkin ada yang kurang saya juga mohon maaf dan tutur kata yang kurang sopan bila ada saya juga mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati